Tutup Terima kasih Atas Kesepatan Untuk Kita memulai Ritual agres kita Ritual Orang Batak ya Sebenarnya Kalau Cara ritual Seharusnya Ada khas hutur Hutur Orginan Yang ikut serta Di dalam melakukan ritual Tetapi Kita tahu jelas Masuk ada sedikit tempat Kita susah Dibatasi oleh polisi Jadi Kita angkat kita sudah Berkumpul di sini ya Berkeliling semua Teman-teman dari Tanah Batak Bersabarlah Di dalam Memperjuangkan Hak-hak kita Bukannya Kampang Bukannya Bisa Seperti apa yang Kita harapkan Biarlah nanti Setelah Selesai Perjuangan kita Setelah Kembalinya Tanah adat Leluh kita Ke kita Masing-masing Biar kita Bisa melakukan Ritual agres kita Secara formal Seperti yang biasa Dan Bisa Hening Bersama-sama Melakukan Untuk ini Bersabarlah Dan Maklumlah Situasi seperti ini Jadi kita akan Memulai Ritual agres kita Oh sebetulnya Teman-teman Oh Maaf Di luar orang kita Batak Ya mungkin Kita perlu Jelaskan sedikit Apa arti ritual Supaya jangan Nanti orang Salah paham Kita melakukan Ritual Melalui Gondang Batak Ini bukan Sekedar Hiburan Dengan Gondang Batak Inilah Leluh kita Dunurnya Melakukan Memandatkan Doa Kepada Opung Mulia Jani Nabulun Mulia Jani Nabulun Yang dimaksud Itulah Tuhan Yang Mahakuasa Dan Itulah Tuhan Tintitra Alam Semesta Bagi yang Belum Memahami Supaya Tahu Apa arti Gondang Ini bagi Orang Batak Dan Inilah Ritual Masyarakat Batak Untuk Itu Bagi Teman Yang Sudah Siap Siap Bagian Konkursi Sudah Siap Bapak Bapak Abang Pertinani Kita Datang Ke Jabatan Menunjukkan Bahwa Kita Benar-benar Masyarakat Ada Dan Menunjukkan Bahwa Kita Punya Budaya Punya Tradisi Ini Itu Layar Kita Tunjukkan Kalau Bud Menkri Yang Ada Di Sekitaran Kantor Ini Yang Ada Kantor ya di sini kita tahu detail hak ini supaya bukmentri tahu juga jajarannya tahu bahwa orang apa masyarakat adat punya adat punya ritual itulah silikas orang Batak harus punya ritual jadi tidak asal dikatakan dia masyarakat adat karena yang menyakut tanah adat itu ada ritualnya, ada budayanya tradisinya, ada adatnya inilah sebagian dari rangkaian itu tadi alanya maksudnya nama jadat mermulah mengerotu lelonikam cormikai hakak asam jadat mermulah naulina dinggit dihita asa sonidupnya pasitlu tua syadzurum damula syadzurum mula topak baik ma'amang budang mula-mula laspadu mwain budang sopa selamat menikmati 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 asam jadat selamat menikmati 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 sesuai kepercayaan kita masyarakat ada selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 tidak berdosa dihadapkan Tuhan dan sekaligus air cuci ini bukan sembarang air ini seharusnya diambil dari tempat yang tidak dilapaklahkan manusia dan ini air cuci yang telur dari batu seperti yang ada di dunia di tanah bakat di tanah kita masing-masing kalau melakukan ritual dari batu airnya tetapi sayangnya sekarang Bapak Ibu air cuci sangat susah sekarang didapat akibat dari perusahaan lingkungan termasuk air tidak bisa lagi kita temukan yang bersih seperti zamannya di luar untuk bisa membuat korupsi supaya kita juga berdua sempurna mulai dari Napolo supaya air cuci ini diberkati untuk nantinya kita pakai untuk menyaksikan segala pendala yang ada kita alami di dalam perjuangkan tanah adat Vain Guttam Nita Horasa 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 selamat menikmati selamat menikmati teman-teman yang di luar kalau lain satu ini besar biar biar tahan anti air yang di luar bisa ikut ke dalam Pak bisa bantu atau biar di jalan saya memulai pada pada Agustus 2021 yang lalu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan datang ke Tanah Batak setidaknya ada 8 janji yang disebut dan itu juga muncul di siaran pesnya Kementerian Hewan Hidup dan Kehutanan satu soal memperhatikan tanah masyarakat adat Siaporas kurang lebih 7500 penerbitan SK pencadangan hutan adat di sekitar Danotoba yang tak ada yang tak ada padang masuk yang tak ada padang masuk yang tak ada hujak masuk yang tak ada hujak di sini Gua bilang ya macam inilah Kabupaten Negara saya mau bilang bayangkan ada satu konses ada tanah ada tanah itu terbentang 12 kabupaten 185 hektare 33 tahun tidak selesai tidak usah bicara hukum sejarah legal setting hukum lingkungan tanah Batak pertama kali terbentang 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 dari mata air itu pun tidak ada DPL langsung menandat menandat ekali sumber mereka di adilai sungai jadi otomatis pencemaran pencemaran air pencemaran air sangat kami rasakan yang membuat sekarang kemaslah banyaklah orang yang sakit dan pencemaran air dari DPL karena untuk meneliharaan menandat mereka menemukan hama dengan pesisi dan pesisidat dan itu airnya diambil dari mata air yang ada di sana yang cukup menalih air ke tamu-tamu masyarakat dan yang ketatangan DPL juga mengkriminalisasi masyarakat ada di sana karena apa kalau mereka menandat di sana masih ada aparat kepolisian yang mencukarlah masyarakat kenapa kalau perusahaan yang minta tolong kepada aparat kepolisian kepolisian terus maju itu yang saya alami setelah menerus mencari salah maka 16.9 tahun 2019 seminggu setelah kejadian kemikian yang ditangkap padahal suami saya sudah gumpang di sana berpulang bumas dari DPL kami memberikan pengaduan kepolisian umum kami memberikan pengaduan kepolisian utara tapi tidak ada kemampuan sampai sekarang sudah 2 tahun dimana keadilan dari mana di Indonesia ini kurang sekian miliar di Indonesia ini sudah mati tidak ada lagi keadilan di Indonesia ini kurang sekitar ada lagi perusahaan dan mungkin juga bapak-bapak yang di depan saya ini salah juga dan bahwa yang dibalui ke sana sudah dari polisi dari mana perusahaan karena tidak ada keadilan kalau perusahaan yang melaporkan seminggu selanjutnya dan jadinya polisi datang dan setelah penangkapan beberapa hari polisi dapat mencuri perkampung perkari tapi begitu masyarakat yang tertanungan kepada kepolisian 2 tahun tidak ada keputusan apakah memang yang mempunyai ruang yang menjadi masyarakat Indonesia yang mempunyai polisi itulah yang saya rasakan akibat kemilitarisasi yang dilakukan oleh DBL anak saya juga jadi tertekan pertama karena sebagian manusia di sana kurang mempertulikan apa artinya masyarakat Arab anak saya dilakukan karena suami saya di penjara untuk mempertahankan tanah leluh tapi kuasa kebagian yang tidak mempunyai hati tidak ada lagi leluhurnya leluhur mereka sudah uang mereka bisa dibeli dengan uang tidak ada lagi harga diri kita kita ketujuan kepada Ibu Siti Nurpayak tolong dengarkan kami saya meninggalkan anak saya sudah dua minggu di Sumatera sana saya tidak bekerja saya tidak menampkai anak saya hanya untuk menutup keadilan tapi itu pun sudah ada laporan bahwa kami akan datang ke kantor KLHK itu di Tidak ada tapi kalau dibilang kuasa nanti untuk penanaman penambahan hutan konsesi DPL diberikan masyarakat kuasa cepat kali datang tapi untuk keperluan masyarakat kurang itulah yang kami menasakkan terlaluan kami datang dari desa sana sampai ke kantor pusat disini kami semua kami jalani semua instasi negara dari bawah sampai ke atasan sama saja akan kita diserahkan sampai ke atasan ke atasan ke atasan mana lagi apakah kita harus bicara ke atasan sama Tuhan yang Maha Esa siapa yang tidak melakukan keadilan semoga mau kecepat apa karma itulah yang saya rasakan sekarang dua tahun dua tahun perkara suami saya tidak selesai tapi karena perusahaan seminggu setelah kejadian suami saya langsung ditangkap itu pun dimintai keterangan ke polres datang di polres langsung ditangkap polisi ada apa ini kedahal keadaan suami saya hari itu masih dalam keadaan sakit karena bukulan dari TKS tapi tidak ada toleransi tidak ada hati nurani itulah yang kami rasakan jadi kami memohon mungkin masih ada yang punya hati nurani tolong bantu kami kami cinta akan dilayang ada kami dan kepada ibu di Nur Baya kami sangat membantu ibu untuk peneliharaan wilayah ada kami menyambung sangat ibu tapi kenapa ibu tidak menghargai kami kenapa ibu tidak mendengar kami tolong buka hati nurani ibu sebagai seorang ibu sebagai seorang nenek tolong ibu dengarkan kami yang di jatuh kepada bapak polisi yang ada di depan saya saya memahas hari semalam kemarin saya sudah bilang kemana kami pergi pasti bapak yang nampak sekelas ini yang nampak tolong tunjukkan keadilan jangan karena masyarakat kecil dimampas haknya bapak juga dari rakyat orang bapak juga rakyat bapak juga semua punya leluhur bagaimana perasaan bapak kalau tanah leluhur tanah orang bapak dibuat seperti itu apakah bapak akan tinggal diam mungkin tidak itulah yang kami rasakan sekarang jadi kami mohon kepada Ibu Siti Murbaya tolong jawabkan Ibu berikan kepastian kami sudah capek anak masyarakat yang mau 2-3 kali datang dihadap Ibu tapi jadi jadi manis yang ada jadi kami mohon Ibu dengarkan kami hidup rakyat hidup hidup masyarakat hidup tutup TPA tutup tutup TPA tutup Horas Horas Jangan lupa terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Menteri tolong Ibu Menteri kami disini udah kena hujan jangan ibu hanya disitu saja kami ingin berbicara berikan bu kami pula capek-capek dari Toba kemarin sepatah dua kata aja Bu tolong lombok turun dari sana dari gedungi tubuh ya saya mengatakan itu adalah masalah Danau Toba masalah lingkungan hidup masalah pada adat kami jadi selama masa indera yang datang dulu 30 tahun yang lewat sampai sekarang dikasih dengan lebih dua waktu tarik keuntungannya Bu sama kami masyarakat yang ada tinggal di Toba bukan hanya di Toba saja di Sumatera Utara bukan hanya di Sumatera Utara di Indonesia masalah sungguh dan air yang ada di Dato Toba Bu tolong Bu dilihat itu yang mengatakan itu dan dana Toba harus menyesalikan itu adalah untuk masa Indonesia hutan menutup bisa juga untuk dunia dan ibu tolong ibu dilihat sampai ke sana masalah dana Toba semua hutan-hutan yang ada di Sumatera Utara di Toba sudah habis diuntul semua masalah pencemaran bagaimana tubuh tentang dana Toba semua masalah air minum kami Bu kalau orang bekerja di sana yaitu PT Toba Estari semua sumber air kami udah terjadi pencemaran jadi segera bu tolong ke sana turunnya ibu yang mengatakan Lestari dan Toba itu jadi sama kami di hari dan PT Toba Mestari itu tidak ada gunanya itu hanya untuk berlaku sama pemerintah saja hanya untuk uang saja Bagaimana dengan masyarakat miskin ini dan itu sangat sangat minta tolong kepada ibu biar diperhatikan jangan hanya tinggal-tinggal di meja kawasan yang muria kami ini Bu masyarakat miskin yang miskin tetap menjadi miskin yang kaya tetap menjadi kaya apa hak kami bu masyarakat ini kami untuk masyarakat anak anak cucu kami bagaimana itu hanya untuk penyusaha saja atau anak pejabat saja bisa sekolahkan kalau kami anak sekolah tidak ada hasil pertanian Bagaimana kami menjelaskan anak kami jadi itu yang kami pertama kami ucapkan kepada ibu lihatlah segera turun ke sana ketoba ke Selamatara Utara ya jangan hanya dulu saja di goyang di kursi goyang itu kalau kami tengok dulu anak-anak petani anak apa yang bisa menjelaskan sudah susah untuk menyelaskan anak oleh karena PT Toba Mbak Mestari tanah kami dan anak-anak yang diurut kami sudah habis semua ditanami sama orang PT Toba Mestari bagaimana anak-anak kami untuk menyelaskan anak-anak kami untuk menjelaskan sekian dan terima kasih terima kasih dua orang toh politiknya ya buat kawan-kawan masih semangat kawan-kawan dirilah 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 kawan-kawan masa berjuang duduk harus dirilah buat OpenGolus OpenGolus ok ok hidup rakyat hidup masyarakat hidup petani hidup petani tutup TBL tutup TBL dikasih apa dengan TBL kita dari masyarakat ada yang datang datang dari Mboto kita mau menjarakan aspirasi kita kita menjarakan apa yang kita rasakan di Tanah Batak apa penentaran-penangkara yang kita hadapi seolah-olah kita tahu kita merasakan yang dalam serbannya kita tahu di perjalanan di kegiatan kita kita sebenarnya usul dan lelah tapi ya kamu libut kawan-kawan inilah negara kita inilah yang kita alami di negara-negara yang sudah merdeka katanya tapi apa yang kita dapatkan serang-sangat dimana? pemerintahnya mana? gak ada serang-sangat itu masih kita serang mari kita tetap semangat kawan-kawan untuk menyampaikan inspirasi kita hidup agar hidup masyarakat hidup terakhir dulu katanya tanah mata itu tanah yang indah dulu tanah mata itu alamnya tanah indah kegiatan kolamnya indah ini adalah lagu berjuangan untuk menutup terakhir di kegiatan kolamnya indah terakhir di kegiatan kolamnya indah di kegiatan kolamnya indah di kegiatan kolamnya indah terakhir di kegiatan kolamnya indah di kegiatan kolamnya indah kegiatan kolamnya indah estoy dan sampaiمة micah antara medan berjiratu selamat menikmati 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 kita sehantar lagi tidak lagi menteri makin ada juga jadi manfaatkan buk menteri kesempatan ini selagi kamu memegang amanah manfaatkan dengan kekabilan kalau memang benar-benar buk menteri sebagai pejabat yang punya keperjabatan berikan yang terbaik kepada hayatmu supaya kamu sudah pensiun alatmu tidak lindung sama kamu buk iya jadikan sementara itu yang paling satu periode lagi kalau nanti sudah habis jadikan Jokowi sebagai presiden mungkin habis juga ada jadikan ada yakin itu jadi anak kami sebenarnya imum menteri adalah kami karena kami menangkap presiden Jokowi dengan dia dia karena itu secara tidak langsung sudah kami menangkap ini di bagi apa kursi kementerian apa itu orang yang memang aku itu dimana dia bilang itu masak bulgak masak bulgak masak bulgak masak bulgak menangkap ini ditutupi oleh TPL terbaik dengan kursi kementerian rakyat begitu jadi 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 kalau kita 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 setakat oleh pemerintah di selamat dia lekele iya, ada Tuhan yang tidak sentah iya oke, kalau kita mau lakukan hiburan ya kita melakukan hiburan jadi selanjutnya mengalutkan kita mau nampak kalau gak orasi sekarang-sehari ini dengan gendang sekarang oh iya, semanah-manah sepertinya tidak menang kalian mau mengatakan dulu sekalian orasi aku sendiri ya karena sampai besok kan disini kita sudah sepakat menginap jadi kamu sudah tergesa-gesa iya perlu ini diterangkan dulu kita lihat sepenjagahan Belanda banyak masyarakat Indonesia masih korban, berdua jadi perjuangannya itu tidak sia-sia nah sekarang kita di jadah-jadah melalui perjalanan dan kita miskin ada dari seorang dari orang berkira mengatakan kami orang miskin miskinnya itu sepakat takde karena di miskin ini miskin kan mereka yang masyarakat sudah dirangkan masyarakat sampai sepenjagahan asyarakat nah dari usul itu kita jangan maaf kita menunduk kalau kita menunduk menembah 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 menhormati tetapi kita di jadah-jadah kita dapat menembah mana bisa berkira-kira menembah makasih akhlelawan para kita kalau kita lagi-lagi perjuangan perjuangan waktu menembah itu sebelum berkira-kira di sana ada terlalu perjuangan kita menunduk di tindas atau baki melawan ini yang pindah lagu berikut lagu ini menunduk di tindas atau baki melawan sebagian ada anak penyakatan rakyat bersatu tak berkira-kira 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 Bersambung... 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 Indonesia di jajat 350 tahun Tetapi karena menaruh menurut kita Menaruh menurut kita Sekarang sudah merdeka Sayangnya Merdeka Indonesia Tidak tetap terjadah Masyarakat terjadah Untuk itu juga kita harus menarang Bukan apa perlanganan Adalah abad Bambu ruci Mungkin nanti di JPN itu akan dilakukan Diburuh selamat Tetapi sebelum ke sana Sebelum menggunakan Bambu ruci Ada baiknya dulu Kita ikuti jalur-jalur hukum Karena hukum itu hidup Tetapi kalau suami Hukum cumpul Hukum sudah mati Gerakanlah sekarang Hukum rimba Karena mendekat Indonesia Melakukan hukum rimba loh Maka rada singa malah rada Mati Di peperangan Tetapi mati bunuhnya Tuhan konyol Masih ada sih kepenerusnya Kita harus menjual Nah itu jadi Kita jangan terjual hanya merdendam Kita maknai Kita dapat perlangan itu Atau akan tumbang kondak Menantut buji di Nurbayang Supaya dicawut konsolisi TPR Itu tujuan tiga Nah Dari barang buktri Kalau ibu masih disini Di ketuk ini Saya tidak ingin tahu itu Dan mas konyol di rumah pun Sekiranya Anda kita Membawa 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 Sampai Eh Kami jalankan Kami putih Harus katanya Harus katanya Harus katanya Sudah kami lakukan Harus langsung ketemu Sampai Sampai sekarang Ini tuh kita tidak akan menakutkan Kalau sendiri kita Sudah ketemu Bukan itu begitu meruai Takut hasilnya Sampai sekarang Dimana Di mana Dia bilang itu Tetapi kalau Terlalu Mencilai air Minum Tetap Dengarkan Tentu bangka Ah Terusaha Dinergai Teparan dari masyarakat Sedikit pun tidak akan kapi Ah Itu yang mau kami sampaikan Kepada buktri Maka datanglah kemari Karena kami tidak tahu Tentu bisa masuk ke kantor itu Berkira ini datang menemukan pahit di sini Itu namanya ada pemerintah Ada masyarakat Dan itu Itu arti yang saling menghargai itu Toh Lendri Mendri Kalau ada sikap-sikap liru di sini Toh Keprimasi Biar disumpang kami Karena kami sudah memang Suas untuk meninap di sini Sampai ketemu buktri Ini buktri Di sini Untuk Beli Terusur para saling teman, mari kita berbondang supaya kemanangan, oh nantinya di teman kita, kita sudah melalui proses tanah benetan, maka sekarang kita sampai kemanangan dengan membuat bondang jirat tanah. Mari teman-teman nanti. Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati